Kalau maaf biasa lawat, menerogoh. Kalau cinta kepada kekasihnya, sering disebut enggak nama-namanya. Sering disebut enggak nama-namanya. Disebut nama-namanya. Pakai gitar juga nyanyi kan. Aisyah, kau gadis yang paling cantik. Aisyah, kau gadis yang paling manis. Betul atau tidak? Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka akhir-akhir... Salah, ayo, salau, 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 ayo, sal Ya Rabb, ya Rabb, berikanlah kekuatan kepadaku Berikanlah kekuatan kepadaku Memberikan syahwaan kepada umatku Kepada umatku yang dimana malam Yang dimana umatku Berteriak-teriak, menyebut nama-namaku di dalam api meraka Ketika itu Allah izinkan Sampai jumpa Salawat Taubat Sampai jumpa 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 melakitkan riyamil kiamah yaitu kita memaksimai surga berdiri di depan bersama Muhammad Rasulullah diberikan yaitu umat-umat yang lainnya kata Rasul haram bagi umat-umat yang lainnya masuk surga kecuali yaitu umatku memasuki surga dahulu Insyaallah kita sebagai umat Muhammad yang cinta kepada Rasulullah SAW orang rindu kepada Rasulullah SAW kita berselawat kepada Rasulullah SAW sebagai anda cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagaimana maaf kita mencintai kekasih kita apabila kita mencintai kita kita mencintai kekasih kita maka kita yaitu sering menyebut nama-namanya kalau kalau mafia salawat panorogo kalau cinta kepada kekasihnya Rasulullah SAW sering disebut enggak nama-namanya sering disebut enggak nama-namanya disebut nama-namanya pakai gitar juga nyanyi kan Aisyah kau gadis yang paling cantik Aisyah kau gadis yang paling manis betul atau tidak kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW maka akhir-akhir berbanyaklah membaca solawat ingat kalau kita solat kalau kita berpuasa kita kalau kita bersedekan maka kita harus menjaga liatnya 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 harus karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita solat kalau kita beribadah niatnya bukan karena Allah bukan karena keikhlasan maka ditolak amalan itu tapi ada satu amalan yang apabila amalan itu kita kerjakan walaupun niatnya bukan karena Allah walaupun niatnya bukan karena taklah ikhlasan walaupun niatnya ini dipuji oleh orang walaupun niatnya ini mendapatkan jodoh walaupun niatnya ini dipuji oleh orang namun tetap mendapatkan keberkahan kebaikan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala di dalam takdirnya disebutkan ada seorang hamba ini banyak dosanya banyak maksiatnya ketika dibangkitkan dari alam kubur ditimbang amalnya ternyata banyak maksiatnya sehingga hamba ini dimasukkan di ponis masuk beraka setelah dimasukkan ke dalam api beraka hamba ini berteriak menyebut nama-nama Muhammad 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 Iswala Muhammad sahabati kami Muhammad Muhammad nah ketika itu Halo Halo ketika itu malaikat malik Malaikat malik menjaga api meraka mendengar yaitu di dalam api meraka itu ada umatnya nabi Muhammad yang sedang berteriak-teriak menyebut nama-nama Muhammad meminta syafaat kepadamu nah ketika itu Nabi Muhammad Muhammad yang sedang berteriak-teriak itu di dalam api meraka sehingga ada umatmu dimana ia yaitu menyebut nama-namamu meminta syafaat kepadamu nah ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengatakan oh iya ke betul nggak nah ini kalau bahasa itu betul-betul 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 iya betul sehingga mo baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam langsung turun di Jepang dan pintu meraka mendengarkan langsung Muhammad Iswala Muhammad Iswala Muhammad shafaati kami Muhammad tolong kami Muhammad kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada malaikat malik malaikat malik hei 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 tolong lepaskan itu hambaku di dalam api meraka saya kasihan kepadanya kata malaikat malik oh tidak bisa tidak bisa oh tidak bisa terkecuali kalau engkau mendapatkan izin dari Allah subhanallah ta'ala nah ketika itu Muhammad baginda Nabi sebesar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam langsung menghadap kepada Rabbul Iqzah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersujud dan memuji nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an walillahil asma'ul husna dan hanya milik Allah 99 nama-nama yang baik pada ul-hubia maka berdoa salah dengan menyebut nama-nama itu kalau kita berdoa supaya doa kita cepat dikaburkan oleh Allah baca asma'ul husna baca asma'ul husna kalau kita hafal semuanya Bismillahirrahmanirrahim irhamnah nah ketika itu Muhammad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memuji nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ya muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Ra'uf ya malik al-mulki yadhal jalali wal ikram kata Allah kepada Muhammad Muhammad irfak raksaka angkat kepalaku Muhammad irfak raksaka angkat wajahmu sal mintalah kepada aku maka aku akan kabulkan permintaanmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam langsung bangun dari sujudnya dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Rob ya Rob berikanlah kekuatan kepadaku berikanlah kekuatan kepadaku memberikan syafaat kepada umatku kepada umatku yang dimana malam yang dimana umatku berteriak-teriak menyebut nama-namaku di dalam api raksaka ketika itu Allah izinkan Allah berikan kekuatan untuk memberikan syafaat sehingga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam turun menyambatkan kepada malaikat malik sehingga malaikat malik turun ke dalam api raksaka dicari di dalam api raksaka hamba tersebut hamba tersebut yaitu diikat dengan ikatan api dimasukkan ke dalam peti yang serata dari api kemudian oleh malaikat malik dilepaskan ikatannya dibuka petinya dilepaskan dikeluarkan dari api raksaka dan dimasukkan ke surga Allah s.w.t disyafaati siapa? disyafaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka dari itu kalau kita ingin mendapatkan syafaah diomil siyamah nanti maka akhir di sekolah terbanyaklah membaca seolah fa'inna solatakum maka sesungguhnya selawat-selawat yang kita baca nu'urullakum filkobri akan menjadikan cahaya ketika di alam kubur wa nu'urullakum yaumal siyamah akan menjadikan cahaya ketika diomil siyamah nanti wa nu'urullakum fi siratil mustakim dan selawat-selawat yang kita baca akan menjadikan cahaya ketika kita melewati suratul mustakim wa nu'urullakum siyamah dan selawat-selawat yang kita baca akan menjadikan cahaya di surga nanti ayo kita berselawat ya yang kuat jangan menjadi orang yang bahkil bahkil, ketil, kutil, merintil kalau kita tidak bisa saling memberikan hadiah berperasa kebaiknya tapi berperasa kebaiknya bahkil terhadap rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bagaimana bahkil terhadap rasulullah ketika kita berselawat yang bahkil, ketil, kutil, merintil ayo 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 Hai Allah 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 Aziza Ayo bersama Laka teja'akum Rasulun min anfusikum Alitum Harisun Alaikum Bilmu'mini Maru'l-furrahim Fa'intawallawfakul Hasbi Allah La'ilaha illahu Ala'i zi tawakak wa huwa rabbul arsh Al-azim Dari usul depan sampai belakang Ayo sesama-sama yang kuat Allah Wa'alaikum Wa'alaikum Alayhi wa zanimu Alayhi wa zanimu Tathlima Allahumma Salli wa zanim wa barik Alaih wa ala alih Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, pengantin berdoa, sahabat Allah, Abang Ali, sekeluarga, mudah-mudahan dipanjakan umurnya, amin. Sehat lahir dan batunya, dilapangkan rizkinya, putra putrinya dijadikan putra putri yang suhu solehah, senantiasa iman dan takwa kepada Allah SWT, senantiasa mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah SWT. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkotokoran kalauan Hing a'ere urhe orang nikmat Hing a'ere urhe orang nikmat Hing a'ere urhe orang nikmat Salawatmu Salawatmu Hing a'ere urhe orang nikmat Salawat Salawatmu Salawatmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton